Mungkin ada yang bertanya, Ostadz, kenapa Allah tidak memberitahu ajal kita? Ibu tahu, kenapa Allah itu merahasiakan ajal kepada manusia? Justru karena cintanya Allah kepada manusia dan rahmatnya Allah kepada manusia. Karena kalau manusia diberitahu bagaimana ajalnya, manusia tidak akan ada yang bisa menikmati kehidupannya. Kalau dia ketahuan, kapan dia akan meninggal dunia? Kenapa enggak makan soto, mbak? Ya, tinggal empat hari lagi, dik saya, dik. Susah, dik. Kenapa kemudian kamu kok dijual mobilnya semua? Ya, sudah ada-ada faedahnya. Tujuh hari lagi saya meninggal. Ya Allah, hati-hati ya, mbak, nanti di persalanan. Nanti orang akan tersenyum. Dan banyak orang yang stress. Mungkin rumah sakit jiwa penuh. Karena banyak orang yang stress ketika memikirkan ajalnya tinggal sebentar lagi. Karena Allah sayang, Allah tidak ingin mengambil kenikmatan dan senyuman pada wajah kita. Allah berikan senyuman, Allah rahasiakan ajal. Kamu tinggal persiapan saja secara umum supaya kamu tidak perlu ketakutan sepanjang hidupmu. Allah itu kalau ingin supaya kita takut kepadanya, itu Allah tidak minta terus-terusan. Takut sama Allah itu tidak terus-menerus. Kalau Allah itu ingin kita takut, Allah jadikan ajal kita diketahui. Itu manusia tidak ada yang ingin senang-senang. Ya atau tidak? Allah itu ingin supaya kita dominasi harinya lebih banyak takut sama Allah. Itu sudah cukup untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Karena saking rahmatnya Allah kepada kita. Makanya itu yang menjadikan kita faham. Ternyata semua perbuatan yang Allah lakukan kepada manusia itu menunjukkan kasih sayang Allah yang tiada batas. Betul kata Imam Ibn Qaim. Kalau lah setiap manusia tahu bagaimana cara Allah itu mengatur hidupnya dia, pasti meleleh hatinya. Karena dia cinta betul kepada Allah yang sempurna mengatur hidupnya dia.